Putra kedua dari pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab dipanggil Cipung Sukses membawa pulang piala Best Viral Celebrity dalam salah satu ajang penghargaan bergensi Infotainment Awards 2023 yang ditayangkan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kedua orang tuanya karena di usia yang masih sangat kecil Cipung sudah memperoleh penghargaan. Saat ditemui di Studio 6M Tech City, Jakarta Barat, Selasa, 26-9, mengungkapkan rasa bangganya itu. Sebagai orang tua, dirinya dan sang istri selalu mengabadikan setiap piala penghargaan yang diperoleh kedua anaknya. Kategori Best Viral Celebrity, terima kasih yang udah support Cipung, pasti setiap orang tua senang anaknya diapresiasi meski Cipung masih kecil dia nggak tahu apa-apa, ya, kita emang suka mengabadikan piala Rafathar waktu dia kecil kita simpan dan Cipung pun sama juga biar jadi kenang-kenangan buat mereka, lanjutnya. Doain Rayanza diberkahi dan jadi anak yang salih, ungkap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga mengungkapkan keinginannya untuk memberikan adik perempuan untuk Rayanza dan Rafathar. Namun baik anak laki-laki atau perempuan yang dirinya dan sang istri peroleh kelak, tak jadi masalah bagi mereka. Doain tahun depan ada Cipungwati, adik perempuan Rayanza, ya. Ia mau nanti anaknya perempuan atau laki-laki yang nggak masalah tapi yang kalau gigi maunya anak perempuan, tapi kita pada dasarnya mau perempuan atau laki-laki nggak masalah, ujarnya. Selain itu, Raffi Ahmad mengatakan bahwa tahun depan ada rencana menambah momongan itu ingin mereka lakukan. Hal itu dikarena sang istri, Nagita Slavina ingin memiliki Sio yang sama dengan anak ketiganya kelak, yaitu Sio Naga. Ia, pengennya tahun depan ada lagi karena gigi Sionya Naga dia pengen banget punya anak yang Sionya sama dengan dia. Tukasnya, selain itu Rayanza Malik Ahmad alias Cipung Putra dari Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, meraih piala penghargaan Infotainment Awards 2023. Cipung meraih penghargaan Infotainment Awards 2023 dalam kategori Bestie Viral Celebrity, karena selalu menjadi sorotan karena olahnya yang mengemaskan. Raffi Ahmad begitu bersyukur karena Cipung bisa meraih penghargaan dan disukai banyak orang di usianya yang masih kecil. Terima kasih yang udah support Cipung, pasti setiap orang tua senang anaknya diapresiasi, kata Raffi Ahmad ketika ditemui di Studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 26 September 2023, malam. Meski Cipung masih kecil dia gak tahu apa-apa, ia doain Rayanza diberkahi dan jadi anak yang soleh, tambahnya. Penghargaan untuk Cipung tersebut diakui Raffi menambah koleksi piala di rumahnya. Ia mengakui putra keduanya ini sudah dapat banyak piala selama ini. Pialanya lumayan sih cuma masih banyak bapaknya. Tapi kayaknya bapaknya nanti bakal kalah kepopuleran, ucapnya. Raffi menegaskan semua penghargaan yang didapatkan oleh Cipung dan Rafathar. Semua tersimpan dengan rapih di rumah. Ia mulai memberitahukan kepada anak-anak bahwa piala ini adalah bentuk apresiasi masyarakat kepada keluarganya. Ia mulai memberitahukan kepada anak-anak bahwa piala ini adalah bentuk apresiasi masyarakat kepada anak-anak bahwa piala ini adalah bentuk apresiasi masyarakat. Dan